Halo semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo Hari ini saya akan bahas satu amulet untuk tahun baru ini yang bisa bermanfaat untuk mereka yang mau mencapai lebih yang mau mencapai lebih dalam pencapaian materi maupun hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas karena amulet ini sangat spesial bisa dari sisi materi maupun dari sisi spiritual apalagi sekarang masih tahun baru dan tentunya orang juga pasti masih banyak harapan buat tahun ini supaya jadi tahun yang lebih baik di tahun kemarin tapi kan nggak bisa dipungkiri kalau rintangan pasti tetap ada kadang-kadang ada juga orang yang tetap memperhitungkan ciong oleh karena itu kita juga perlu support secara spiritual agar bisa memperoleh kelancaran kelancaran dalam perjuangan kita di tahun yang masih panjang ini sekarang masih bulan 2, bulan Februari oke kita langsung aja mungkin pertama kita bahas dulu kenapa kita perlu memakai dukungan amulet tambahan untuk membantu pencapaian kita karena pertama-tama energi yang kita punya bulan 2 itu cukup untuk menarik hal-hal yang baik untuk kita karena kalau kita hanya mengejar contohnya kita punya satu tujuan tapi kita hanya mengejar tujuan itu ibaratnya kita mau finish finish kita hanya berlari kita mengeluarkan semua tenaga kita tapi perjuangan untuk sampai ke finish mungkin bisa tapi akan banyak sekali rintangan serta waktu yang dibutuhkan mungkin akan lama nah dengan adanya dorongan energi tambahan yang positif bukan hanya kita yang menuju ke arah tujuan kita tapi ada daya tarik yang menarik ke hal yang kita inginkan agar datang kepada kita jadi dari dua arah kita datang dari sini pun ikut tertarik sebenarnya gak selalu orang itu mencapai sesuatu harus bisa harus mengejar gitu harus mengejar contohnya orang yang bekerja orang yang bekerja itu kan menukar waktunya dia dengan uang dia mengejar tapi ada juga orang yang tidak menukar waktunya dengan uang dia hanya menghasilkan uang nah itu adalah dua pendekatan yang berbeda yang harus seolah-olah kok dia enak sekali maksudnya dia punya bisnis tapi uangnya datang sendiri nah memang semua itu juga perlu sistem segala macam punya pengetahuan cuma untuk memulainya kadang-kadang kita belum ada kesempatan belum ada peluang seperti kemarin saya ngobrol sama teman saya juga seperti itu dia mau memulai sesuatu cuma belum ada jalannya nih nah disitulah energi yang positif dibutuhkan untuk menarik peluang-peluang yang positif oke langsung aja contoh yang pertama amulet yang akan saya bahas bukan pertama sih memang kali ini video saya ingin bahas amulet ini yaitu amulet dari Lumpohong Jatuhkam Rahmatyap ini sorry terbalik ya ya ini terbalik ini bagian depannya ini adalah Jatuhkam Rahmatyap yang berselimutkan naga berselimutkan naga di belakangnya nah amulet dari Jatuhkam Rahmatyap ini adalah amulet yang populer sekitar 10 tahunan yang lalu lebih dari 10 tahun yang lalu deh itu sampai orang berbondong-bondong ngantri demi mendapatkan amulet Jatuhkam Rahmatyap karena apa? karena amulet Jatuhkam Rahmatyap itu saat itu begitu banyak orang ingin kenapa? karena pengen karena banyak pengalaman-pengalaman dari orang sekitar di Thailand yang memperoleh majuan dalam usahanya majuan dalam bisnisnya tentu saja kalau mendengar hal itu orang-orang juga pasti pengen nah cuma sayangnya dengan begitu banyak orang yang pengen sampai mereka tuh antri-antri dan ada Jatuh Korban seperti biasa kalau ada kerumunan orang ada orang yang buru-buru ingin mendapatkan sesuatu pasti itu akan Jatuh Korban nah itu sangat disayangkan sebenarnya dimana sebenarnya amulet dari Jatuhkam Rahmatyap ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan berkah cuma kadang-kadang orang suka gak bisa sabar untuk ngantri jadinya begitu nah ini sampai saat ini masih banyak banget orang yang sembayang ke dewa Jatuh Kam Rahmatyap karena memang benefitnya luar biasa amulet Jatuh Kam Rahmatyap ini juga pernah saya dapat customer pakai amulet ini awalnya dia dikerjain sama orang satu kantor nah cuma setelah pakai amulet ini dia udah tenang-tenang saja pertama amulet ini juga bisa memberikan proteksi buat diri kita selain itu membantu melancarkan apa yang menjadi rintangan dalam tujuan kita dalam mencapai tujuan kita nah amulet Jatuh Kam Rahmatyap ini ini dipasangkan dengan pasangan yang benar-benar bagus sekali yaitu nih Dewa Ganesha Dewa Ganesha itu dikenal sebagai dewa yang memiliki power untuk menghancurkan rintangan menghancurkan kesulitan-kesulitan jadi dengan ada yang satu menarik untuk datang energi dan peluang-peluang positif hal-hal baik yang satu lagi menghancurkan rintangan yang ada selagi kita menuju ke arah sanar amulet Jatuh Kam Rahmatyap dan Dewa Ganesha ini itu cocok banget buat yang bisnis maupun yang kerja buat yang kerja kenapa? karena Dewa Ganesha juga adalah Dewa Kebijaksanaan Dewa Pengetahuan Dewa Seni banyak sekali bidang yang di cover oleh Dewa Ganesha makanya di Hindu pun sebenarnya kalau kita lihat di Bali ya itu cukup banyak kok rupang-rupang Dewa Ganesha Dewa Ganesha itu adalah putra dari Dewa Siwa yang diberi keberkahan khusus dimana semua orang yang memuja Dewa Dewa lain dalam Hindu harus memulai dari Dewa Ganesha terlebih dahulu nah dengan perpaduan dari amulet Jatuh Kam Rahmatyap dan Dewa Ganesha ini ini sudah banyak sekali customer saya merasakan benefitnya benefit baik itu memperoleh kelancaran dalam hal-hal yang dilakukan baik itu mencapai apa yang dicita-citakan terutama sampai ada satu customer cerita dari awalnya dia yang pakai amulet ini sampai rekan kerjanya pun melihat akhirnya dia nanya ambil dari mana dan dia rekomendasi ke saya dan dia nunjukin oh ini namanya Jatuh Kam dia bilang oke ini apalagi amulet Jatuh Kam Rahmatyap ini di blessing oleh Lumpohong dalam suatu upacara yang disebut upacara kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia adalah kekuatan besar atau kalau bahasa Inggris great power great power ceremony jadi memang amulet ini dibuat untuk sebuah kekuatan yang bisa membantu kita untuk menarik hal-hal baik dan menghancurkan hal-hal yang buruk dua sisi yang sangat kita perlukan apalagi di tahun yang ini yang masih penuh banyak ketidakpastian terlepas dari kita ada yang ciong ini juga bisa sangat membantu karena disini di wajah tukang juga duduk di atas rahu yang mempengaruhi lak seseorang perjalanan hidup seseorang tentunya dengan pakai amulet ini akan sangat bermanfaat oke mungkin hal ini membahas soal amulet jatuh kam dulu kedepannya kita akan bahas amulet-amulet lainnya di video berikutnya jangan lupa subscribe like video ini atau share ke teman-teman kamu yang membutuhkan kita akan ngobrol amulet lain di video berikutnya terima kasih sudah nonton sampai habis